Kemenan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI Samadikun Hartono tiba di Kejaksaan Agung Kamis malam. Samadikun langsung diperiksa pihak Kejaksaan. Terpedana kasus BLBI tersebut wajib mengganti kerugian negara sebesar 169 miliar rupiah. Kejaksaan juga telah mendata aset-aset yang dimiliki Samadikun. Namun Samadikun akan berkonsultasi dengan keluarganya mengenai dana pengganti. Setelah diperiksa sekitar 2 jam, Samadikun kemudian dibawa ke Lapas Salimba. Meski telah buron selama 13 tahun, Kejaksaan Agung tidak akan menambah ponis Samadikun. Ia tetap dihukum 4 tahun penjara. Kita tidak mungkin berubah ponis. Apa yang dinyatakan dalam ponis itulah yang nantinya akan kita mintakan pengucap perangkat. Jadi kita tidak bisa kursus dulu berapa, sekarang berapa, dan seperti itu. Begitupun juga jumlah komanya. 4 tahun ya 4 tahun. Tidak mungkin dilipatkan agak. Samadikun ditangkap di China 17 April 2016 lalu pada perhelatan Formula One Shanghai. Selama menjadi buronan, Samadikun sulit ditangkap karena ia memalsukan banyak identitas. Dia mempunyai 5 paspor dari Kambia dan Kambia. Masing-masing paspor itu mempunyai nama dan identitas yang berbeda-beda. Samadikun Hartono difonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan dari Bank Indonesia atau BLBI sebesar 2,5 triliun rupiah. BI menggelontorkan dana tersebut ke Bank Modern di mana Samadikun menjadi presiden komisaris. Negara merugi 169 miliar rupiah akibat penyalahgunaan dana ini. Berdasar putusan Mahkamah Agung pada 28 Mei 2003, Samadikun dihukum 4 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.